Dewi Dike, Yo Koso, kembali lagi di tiarinya Dewi Untuk yang pertama kali datang di channel ini Perkenalkan nama saya Dewi, saya tinggal di Tokyo 11,5 tahun Dan disini bekerja sebagai video creator Dan di channel ini saya memperkenalkan tentang kehidupan di Jepang Dan ngajarin bahasa Jepang juga Oke, jadi hari ini ceritanya Langsung aja Jadi ini adalah formulir untuk mendapatkan bantuan tunai langsung dari pemerintah Jepang Dan udah datang di tempat saya tinggal Tapi kayaknya gak tau juga ya Kayaknya saya cepet dapat mungkin ada hubungannya dengan sakit Jadi saya disini statusnya adalah disability person ya Jadi punya cacat, tapi cacat sakit jantung ya Jadi kalau di Jepang itu termasuk cacat, cacat dalam yang gak kelihatan gitu kan Jadi mungkin di prioritas kan Gak tau juga Soalnya teman-teman saya belum ada yang dapat Jadi ya saya merasa bersyukur banget Dan hari ini saya bakal kasih lihat Gimana sih cara isi formulir ini Nah ini teman-teman sebetulnya udah dibuka Karena penasaran Karena penasaran Nah jadi teman-teman Ini disini ada Empat ya Ada empat Lembar kertas yang diberikan sama kita Ini Amplopnya udah Hancur-hancur Penipuan yang sedang marak terjadi sekarang di Jepang Yang mengatasnamakan Corona Kemarin saya udah bikin videonya tentang penipuan yang lagi marak di Jepang Kalau misalnya kalian belum nonton videonya bisa cek di sini Nah yang berikutnya adalah amplop Jadi kita di dalam amplop ini ada amplop lagi Tujuannya untuk mengirimkan formulir yang sudah kita isi ke Kuyakusho atau Shikusho tempat kita tinggal Nah jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman Gue gak bisa kasih lihat Karena ketahuan tempat tinggal gue di mana Jajang Oke jadi Ceritanya disini kalian tulis alamat Alamat ya Pake bahasa Jepang Terus di bawah tulis nama Dan di bawah tulis nomor telepon Kira-kira kayak gitu ya teman-teman Dan ini gak perlu perangko ya teman-teman Jadi tinggal masukin aja ke dalam kotak pos yang kalian temukan di Di mana-mana Bisa lewat kombini juga Atau bisa langsung ke kantor pos buat kirim ini Yang pasti ini gak perlu perangko Jadi kalian gak perlu beli perangko lagi Oke Nah yang berikutnya adalah kertas Ini teman-teman Aduh maaf aku gak bisa kasih lihat Kelihatan ketahuan tinggal di mana soalnya Tentang sumbangan subsidi Subsidi kali ini Jadi ini ada pemberitawannya Siap aja yang bisa mendapatkan subsidi ini Jadi yang mendapatkan subsidi ini Orang asing juga dapat semuanya Anak-anak juga dapat Terus teman-teman yang magam disini Asal kita tercatat di balai kota Sampai tanggal 27 April Dan punya izin tinggal di Jepang Lebih dari 3 bulan Jadi yang dapat cuma orang yang tinggal di Jepang Yang bener-bener tinggal Jadi visa jalan-jalan Visa kunjungan keluarga itu gak berlaku ya teman-teman Soalnya visa kunjungan keluarga itu gak boleh lebih dari 90 hari ya Bukan 3 bulan oke Student itu juga dapat Anak-anak juga dapat Yang penting di atas 3 bulan Kayak gitu syaratnya Dan per kepala itu kita dapat 100 ribu-yan Atau sekitar 14,5 jutaan Dalam rupiah ya teman-teman Dan cara pendaftarannya ini ada 2 Yang pertama lewat post dikirim Yang kedua bisa online Kalau misalnya kalian punya my number di Jepang Jadi di Jepang itu ada sistem lain lagi Namanya my number card Kalau misalnya kalian di Jepang Kalian mungkin tau Tapi pemerintahnya berharap kita mendaftarnya lewat surat Jangan lewat my number katanya kayak gitu Di belakang surat ini juga ada cara Menulis formulirnya ya Jadi ada contohnya Kira-kira Seperti ini teman-teman ya Maaf gue gak bisa kasih liat semuanya Soalnya kalau gue kasih liat semuanya Ini bakal keliatan Gue tinggal dimana Gak masalah sih Kalau ketahuan sama yang Kenal sama gue Tapi ya Itu kan guys Gue perempuan sendiri Nanti ada yang stalker Gede banget loh Ini daripada berlama-lama Langsung aja kita coba isi ya Oke teman-teman Jadi kira-kira kayak gini ya Formulirnya Cuman maaf gue gak bisa kasih liat semuanya Soalnya ini data yang pribadi banget Dan bahaya kalau misalnya diopen ke public Jadi yang pertama kita lakukan adalah Liat aja ada kotak-kotak yang tebel-tebel gini ya teman-teman Warna hitam Nah itu adalah bagian yang harus ditulis Yang diisi Sama tulisan tangan kita sendiri Oke Jadi pertama kita bakal mengisi bagian disini Yaitu tanggal kita Mengejukan formulir Untuk mendapatkan Bantuan tunai langsung ini Jadi Rewa Sekarang Tahun 2020 Rewa 2 Jadi Rewa Rewa 2 Mei ya teman-teman Rencana sih kirim hari Minggu Jadi Tulis tanggal 22 aja deh 22 Nah by the way teman-teman Gue gak tau ya di tempat lain Kayak gimana cara Isinya Tapi harusnya sih Sama ya Harusnya sih sama Jadi disini ada ketulis nama Kuyakusho atau Shikusho Dan di bawah ini Kita Isi kita punya Tanggal lahir Ya Terus di bagian bawahnya Kita isi nomor telepon Yang bisa dihubungi Di siang hari Oke Isi dulu Oke sudah Nah Setelah itu Kita harus mengisi Bagian sini teman-teman Nama Karena yang nulis Formulir ini gue Gue kan masih tinggal sendiri nih Kalau misalnya Yang nulis bapaknya Bapaknya yang nulis Kalau mamanya yang nulis Mamanya yang nulis gitu ya Nah Kasusnya gue Karena gue Masih sendirian ya Belum tinggal bareng Sama suami Jadi Gue tulis disini Nama gue Oke Dan disebelah nama Ini kita disuruh cap ya Cap Tanda tangan Ini gue bikin Sebelah setahun yang lalu Masih kepake Sampai sekarang Oke Setelah dicap Sorry ada rambut Biasa Cewek Sadako Dan disebelah ini Kalau gue Udah ditulisin Sama orangku Yakushonya Kalau misalnya Belum ditulis Kalian tulis nama Terus alamat Di bagian bawah Oke Nah yang berikutnya Adalah Ini teman-teman Jadi ini adalah Keterangan Siapa yang Mendapatkan Bantuan Tunai langsung ini Dan disini Ada checklist ya Teman-teman Satu yang teman-teman Hashti hati adalah Bagian checklist ini Ini artinya Ini artinya Bukan Saya pengen 100 ribu yen Tapi Saya tidak Menginginkan 100 ribu yen Jadi kalau kalian ingin Kalau kalian ingin Mendapatkan uang subsidi ini Jangan dicek Oke No No Jangan dicek Kalau kalian cek Kalian gak bisa mendapatkan Uang bantuan 100 ribu ini Jadi Please Hati-hati Oke Nah Disini ada Nomor 2 3 4 5 6 7 Ini kalau misalnya Kalian Satu keluarga Kalau gue Ini kasusnya disini Sudah diisiin Sama orangku Yakushonya Kalau misalnya Belum Kalian tulis sendiri Nama Terus Disini kalian Statusnya apa Kalau gue disini Statusnya Kepala keluarga Karena gue sendiri Kepala keluarga Dan disebelahnya Isi tanggal lahir Oke Dan tanggal lahir Jepang itu Dia dimulainya Dari tahun dulu Setelah itu Bulan baru Tanggal Oke Jadi jangan sampai salah Nah Terus Teman-teman Yang bagian bawah Ini adalah Cara kita menerima Uang 100 ribu Ini Ada 2 A sama B Oke Yang A ini Transfer Lewat bank Kalau yang B Untuk orang yang tidak Mempunyai rekening bank Teman-teman Jadi Kalau kalian gak punya Rekening di Jepang Kalian bisa pilih yang B Nanti dari pihak Kuyakushos Atau Siakushonya Bakal menghubungi Kalian lagi Ini cara isinya Sudah ada sih Dikasih tau Di kertas Yang satu lagi Jadi kita tulis Pertama tulis nama Terus Nomor Nomor Bank ya Terus jenis banknya Apa Ginko Lata-lata sih Orang ginko ya Kalau misalnya kalian Punya yang lain Berarti kalian Pengusaha kalian Pasti bisa tulis Ini sendiri Gak perlu bantuan Dari gue Terus ini cabang Apa Terus disini juga Kode cabangnya Berapa Terus disini Jenis Tabungannya Apa Rata-rata sih Orang futsu ya Satu Coba liat Kalian punya buku tabungan Di halaman paling depan Terus Kalian tulis Nomor Rekening kalian Itu juga ada Ketulis di halaman depan Buku Terus Bikin Nama kalian Disini Ini isinya Tergantung ya Temen-temen Kalau gue sih Pakai Romaji Jadi gue bakal tulis Nama Romaji gue disini Terus di bagian atas Gue bakal isi Katakana Atau furigananya Cara baca Nama gue yang Romaji ini Karena gue Mendaftarkannya Memang begitu Di bank Kalau misalnya Kalian mendaftarkannya Bisa Pakai katakana Ya tulis katakana Atas bawah Oke Nah Ini kenapa ada dua Kotak yang pertama Ini untuk bank Selain Yucop Jadi di Jepang itu Ada bank Kantor pos gitu Temen-temen Jadi beda gitu ya Nah yang di bagian bawah Ini untuk Orang yang punya Rekening di Bank kantor pos Jepang Nah berikutnya Gue bakal kasih lihat Bagian belakangnya Bagian belakangnya Kira-kira seperti ini ya Temen-temen Wow By the way Temen-temen Gue baru tau Ternyata bisa digantikan Ini mungkin Buat orang yang sakit Kali ya Disini temen-temen Ada kotak Jadi Kita harus Kasih fotokopi My number card Atau SIM SIM ya SIM Jepang Atau Zairiukado Rata-rata orang di Jepang punya Zairiukado ya Jadi Fotokopi Zairiukado Depan-belakang ya Temen-temen Jangan cuma Depan doang Atau belakang doang Kenapa? Karena bagian belakang itu Kadang kita pindahan gitu kan Bagian belakangnya Ada informasi Alamat baru Jadi Kalau misalnya kita cuma pake Kasih tau Kasih yang depan doang Itu kadang Disuruh kirim lagi Kan repot ya Jadi bagus Terus dikasih 2 buah Oke Nah Di bagian bawah Ini kita fotokopi Buku Tabungan kita Jadi halaman depan Yang ada informasi rekening Sama kode-kode Pokoknya gitulah Pokoknya halaman paling depan Gitu Atau fotokopi Cashcard Untuk masukin ke ATM Gitu temen-temen Nah Yang bagian bawah ini Checklist Jadi ini adalah Buat konfirmasi aja sih Kalian udah Isi gak semuanya Bener Gitu Oke Kalau Sudah Udah Gak ada yang lupa Isi Oke Checklist Terus yang kedua Apa bener nih Informasi Kopi Kita punya rekening Sama dengan Yang udah kita tulis Di bagian belakang Jadi harus sama ya Temen-temen Jangan Kalian nulis yang Yucco Tapi disini kalian kasih MUFG Informasi bank lain Itu gak bisa Oke Yang ketiga Kita disuruh Check lagi Apa bener nih Yang kita isi Itu benar Secara semuanya Udah ada gak Fotokopi identitas diri Udah ada gak Fotokopi rekening Dan apakah bener-bener Nama kita Gak ada kesalahan Semuanya Kayak gitu temen-temen Nah Kalau misalnya kalian Keluarga ya Satu keluarga Itu cukup Bapaknya aja Yang kasih fotokopi Dan nanti Bakal dikirim Ke si Bapaknya Yang urusin Atau ibunya Atau kalau misalnya ibunya Yang urusin Uangnya bakal ditransfer Ke sang ibu Pokoknya yang rekeningnya Nah setelah ini Semua selesai Kalian tulis Kalian tinggal Masukin ke dalam Amplop yang dikasih Ke kita Oke Oh ini Kira-kira begitu Caranya untuk mengisi Formulir Untuk mendapatkan Bantuan Tunai langsung Dari pemerintah Jepang Semoga bermanfaat Untuk temen-temen Semua Dan kalau misalnya Kalian belum subscribe Di channel ini Jangan lupa untuk subscribe Dan jangan lupa juga Untuk like Dan jangan lupa Untuk tekan tombol notifikasi Jadi kalian mendapatkan Informasi ketika Saya mengupload Video terbaru Oke Sekian video Untuk hari ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya